luar biasa gitu jadi dihimpit itu tidak bisa ditekan supaya berhenti enggak bisa tetap ada jalan jadi ya itulah ada banyak kita udah punya banyak jaringan semakin hari tambah jaringan kita di Yohan sudah merencanakan bikin church udah bikin persekutuan-persekutuan banyak sekali dia termasuk yang paling produktif di sudah rencana bikin retret nanti materinya material sadik dari kejemaatnya dia di luar kerijal itu bikinan dia sendiri jadi luar biasa itu itu bagi saya itu aku hampir tidak doing something dia yang melakukan sendiri aktif sendiri kemudian ketika butuh Hai panduan dia bertanya kepada saya banyak usul Oke dia sendiri aktif banyak juga proyek-proyek proyek-proyek yang lain juga seperti itu saya rasa selama ini ada yang menyediakan diri ada yang bantu tanpa saya usul gitu bahkan atau mungkin hanya terpikirkan tapi enggak berani ngomong tiba-tiba muncul ting-ting ada orang musul ya jalan dengan sumber daya mereka sendiri yaitu yang bagi saya Tuhan sendiri yang menggerakkan kita semua untuk merasa pengen terlibat gitu ya di dalam kegerakan ini Hai dan ya puji Tuhan kita punya banyak talenta saya sudah terbiasa dengan manajemen online gitu ya materi kita publis YouTube saya ngedit sendiri gitu rekam sendiri ngedit sendiri terus bagaimana caranya di dengan baik kualitas rekaman yang bagus itu sudah semua skill sudah kita punya kemudian fanpage juga lumayan sekarang 1200 sekian terus publikasi ke kawan-kawan saya yang Kristen juga ribuan kalau nggak salah ya dan makin banyak gitu jadi di Facebook saya coba at akun-akun gereja pendeta ya semoga mereka mendengar tidaknya mereka ngerti Oh ada tahu ini minimal itu eksis ini being eksis ayah dulu soal hawanya menyusul yang penting mereka ngerti Oh ada tahu beberapa materi juga saya share di grup alkitab-alkitab kayak studi linguistik atau apa mereka yuk ngelike bahwa senang kayaknya itu artinya apa namanya potensial kita untuk melebar membesar itu besar Hai karena kita udah bayar harga ya teman-teman yang sekarang di sini yang ngerti masa lalu saya atau ngerti masalah al-satik pasti juga orang-orang yang bayar harga itu kalian pasti dibully gitu bisa-bisanya ikut al-satik pasti dibully tapi ya terbukti teman-teman juga saya rasa bersaksi positif gitu ya dari dari segala pengalaman kita dari sistem-sistematika teologi yang kita diskusikan kita apa kita sebarkan ini kan juga teman-teman sendiri yang merasa positif dan ini juga yang terlebih lagi nanti teman-teman merasakan manfaatnya manfaat kesehatan jasmani rohani pilihan tua manfaat ekonomi bahkan dan banyak hal ada beberapa yang gabung di al-satik atau tetap di al-satik ya karena merasa ekonominya berbeda ekonominya lebih baik ketika mengikuti pelepasan-pelepasan itu gitu ya itu kesaksian-kesaksian yang disampaikan kepada saya jadi saya rasa ya itu memang yang teman-teman alami gitu ya dan saya rasa itu bagian dari apa ya holistiknya el-satik begitu makanya mau tidak mau kita akan menyebar kemana-mana gitu memberkati di berbagai bidang dan saya sudah siapkan konsepnya supaya bisa jalan gitu ya nanti kalau kita sudah punya terjemahan yang lengkap lebih lebih mudah memberkati gereja-gereja kita berikan akses free kita punya API program web belajar alkitab dengan digital dengan apps dengan Android Tokyo iOS dengan studi digital dengan kamos dengan segala macam seperti Wikipedia lah katanya begitu jadi lengkap kita punya film-film komik media media Kristen dan radio kalau perlu ya itu bisa luas sekali intinya menyebarkan teologi yang sudah kita yakini ini yang kita merasa bermanfaat nanti orang akan membuktikan sendiri oh iya 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 makin lama banyak orang begitu dulu teman-teman sebenarnya sudah begitu sudah mungkin etik bener ya jadi banyak yang mengakui tapi enggak 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 menjalankan tapi sebenarnya mengakui jadi ngomongnya bener ya nih cuman yaitu mungkin tersandung ya kok cuman kok sih ngomong kok dia gitu ya aku juga tidak bisa menyalahkan gitu ya itu kan manusiawi ya memandang muka hantinya Hai Oke terima kasih untuk komennya silahkan yang lain mungkin bong masyarakat 10 menit lagi ya jam 9 dikit-dikit kan teringat temen saya ngomong siapa itu baru 2012 saja inget kan pernah saya bilang kayak gitu apa itu sesat itu tersandung ya begitu ya aku juga enggak iso nyalahkan ya ya memang Tuhan memilih bukan orang yang indahlah gitu sejak dulu itu yang yang jadi masalah kalau Tuhan memilih yang indah ya yang mendengarkan banyak apalagi kalau sudah punya circle teologi ya entah dosen atau apa pendeta tapi nyatanya ya bukan makanya saya enggak ingin punya gelar teologi nanti mereka menerima saya karena gelar yang enggak mau menuntun munafik-munafik jika di kota besar ya dituntut ya itu standarnya kan eh punya punya gelar jabatan status apa bagaimana itu aja sih jeleknya di sini ya itu sebenarnya filter yang bagus gitu ya jadi eh apa namanya itu standar teologi sejak dulu begitu kayak varisi ya kalau dia kalau Yesus bukan lulusan varisi dia nggak akan diterima ngajar nggak boleh itu aman sebenarnya cuman masalahnya kan sama seperti di masa Yesus varisi varisnya goblok-goblok semua gitu tidak punya kuasa gitu sekarang juga perlu ada pembaharuan katakanlah jasa digni reformator kita melakukan reformasi gitu dari segala jenis aliran semoga kita berhasil secara teori saya yakin berhasil secara pembuktian ya kita ternyata oke begitu ya nanti prakteknya soal praktek ya silahkan dialami sendiri tentang senjata-senjata rohani terima kasih menonton! terima kasih